Pertama, semua sekolah di Kota Dumai mulai kembali melaksanakan pembelajaran tetap muka atau PTM karena saat ini Kota Dumai sudah berada pada status level 3 namun tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan pembelajaran tetap muka PTM di Kota Dumai ini berdasarkan kesuruhan edaran dan dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai mengingat Kota Dumai saat ini sudah berada di level 3. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Dumai, pelaksanaan PTM dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dumai, Saidatun Sabibah menjelaskan selama pelaksanaan PTM peserta didik dibagi menjadi dua sif dengan jumlah siswa perkelasnya maksimal 15 orang. Pia sekolah juga telah mempersiapkan sekolah dengan kebutuhan yang akan dilakukan untuk menerapkan proses pembelajaran yakni menerapkan protokol kesehatan seperti serana cuci tangan, beserta sabun, tong sampah tertutup, masker, serta peralatan kebutuhan prokes lainnya. Hampir seribu orang tadi, maka untuk tetap muka mulai hari ini untuk menjaga prokes juga, kita hadirnya itu siswa tiga kali dalam satu minggu. Yang sesi satu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dari pukul 7.30 sampai pukul 11.30 Nah, ralat sampai pukul 12.00 Kemudian yang sesi dua sama, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kita enam hari kerja, enam hari belajar hadirnya dari pukul 7.30 sampai pukul 12.00 sampai Kamis sedangkan Jumat dan Sabtu dari pukul 7.30 sampai 11.30 Selain itu, pihak sekolah juga rutin melakukan penyemprotan mendesinfektan di ruangan belajar maupun area sekolah sebagaimana aturan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Dumai. Saat ini pihak sekolah CMP Negeri 2 Dumai tengah menjalankan vaksinasi bagi peserta didiknya dengan syarat telah mendapatkan izin dari para orang tua. Rono Simamora, Teferi Riau melaporkan.